oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua ini dari wuhu ya kemarin kita dari Beijing menuju ke wuhu hari ini kita mau menuju ke pabriknya cherry teman-teman kita mau menuju ke pabriknya cherry kita kebenernya masih di hotel jadi baru aja lunch nggak tahu berangkatnya kenapa siang karena pagi tadi mungkin ada ada acara dealer dulu ya di depan saya nih ada Omoda eh sorry ada 36 ya 36 ya yuk kita lihat teman-teman yuk Oke ini ada Arizo 8 ya cherry ini Arizo 8 ini bentuknya sedang ya teman-temannya coba saya zoom dulu lah zoom out nih Arizo 8 nah yang ini cherry 36 nih ini baru juga nih teman-teman ini baru-baru ini bagus ini saya kepincut juga nih cherry ini seperti bodi-bodinya apa namanya Omoda ya Omoda i5 ya mirip-mirip tapi ini lebih bulat-bulat belah sampingnya kalau Omoda i5 itu kotak-kotak kalau ini lebih bulat-bulat teman-teman keren ya eh dalamnya juga nuansanya nuansa biru-biru gitu setirnya hitam tapi ini masih seven apa five-seater ya saya nggak tahu nih kalau duduk di belakangnya apakah tegak juga seperti Omoda i5 ya ya yang jelas itu juga sama itu 36 juga keren ya 36 nih ya teman-teman luar biasa ya dari lampunya bentuk grill bawahnya lampu ini saya suka sipit-sipit ininya nih simpel ya simpel banget Oke begitu teman-teman teman-teman ini Arizo 8 sedang di cherry nggak masukin ya di Indonesia sedangnya nggak masukin ya oke ini mungkin mobil jemputan kita mungkin ya saya belum tahu nih teman-teman masih pada sebagian makan siang kita nginep di sini teman-teman di Cons International Hotel ya di Wuhu Cons International Hotel ini lumayan megah juga tapi kayaknya ini lama ya Hai apa namanya hotel lama Hai katanya sih pemiliknya itu ada hubungannya sama orang Indonesia lah katanya begitu saya nggak tahu juga hari ini acaranya kita mau visit ke pabrik cherry mungkin ada sesi test drive juga mungkin mungkin saya nggak tahu juga nanti ya katanya sih juga rencananya nanti di tanggal 28 tuh ada launching si Omoda 7 teman-teman ya semoga aja kita bisa ngelihat nanti Omoda 7 seperti apa ya katanya sih i5 juga tapi saya nggak tahu juga bener apa enggak tuh disini motornya semuanya kebanyakan listrik ya teman-teman ya jadi semua motor disini tuh listrik semua tuh lihat tuh orang pada naik pada motor kecil-kecil gitu ya tuh nah itu juga ceri semua tuh tuh cari ev juga tuh yang lewat tuh disini hampir kebanyakan mobil di jalan tuh pokoknya pakai mobil ev terus kedua disini karena kota wuhu ya mungkin banyak ceri exit Pomoda gitu ya satu lihat lagi ya yang kecil ya itu bukan itu ya bukan apa bukan Iwan DFSK Iwan bukan tapi itu ceri itu teman-teman ceri kewan kalau nggak salah namanya Hai kek begitu teman-teman kita nanti lanjut lagi ya kita mau menuju ke faktorinya si ceri ya hai oke teman-teman kita baru aja sampai di apa tadi rencananya katanya mau ke pabriknya ceri ternyata bukan teman-teman malah ke seperti disneyland atau dufannya di wuhu ya seperti dufannya di wuhu ini kayaknya apa kompleks ini atau parkirnya dipakai buat tes drive nya sih ceri ya teman-teman ya jadi kita mau melakukan tes drive disini 39 terus ada 36 ya 36 39 dan Arizo 8 teman-teman jadi kita akan mau coba tes drive itu semuanya Oh sebelumnya kita akan di briefing dulu di sana ya kita akan di briefing dulu dikasih kuisioner juga kuisionernya itu katanya sih berupa pertanyaan-pertanyaan seputar mobil-mobil kedepannya si ceri lah ada mobil pickup mobil double cabin ada mobil ya mobil-mobil ada juga apa Ceritigo 3 ya rencananya dia akan launching juga Ceritigo 3 teman-teman Oke langsung aja ya kita ada apa briefing dulu di dalam ya apa briefing dulu di dalam ya oke teman-teman kita mau test drive ya ini barusan dikasih pengarahan di dalam ruangan ini kita lagi mau test drive dulu mungkin dibagi per grup ya test drive nya oke Mr. Frank yuk oke teman-teman kita mau test drive dulu kita dapat grup D ya kita dapat grup D kita mau test drive dulu sekarang tadi baru aja kita ngisi questionnaire ya untuk produk-produk barunya cherry ada pickup model ada SUV harapannya oke kita mau test drive dulu ya oke teman-teman kita lagi test drive ya kita lagi test drive 36 36 ini driver nya lumayan ugal ugalan hahaha bukan-bukan Christine gimana Christine? barang-barangnya jatoh baris oke scary oke Richard change nah oke cukup? ya change Richard you drive oh oke nice aku siapin kamera dulu sebentar ya kita bisa lihat ya bisa diantuk iya dia bisa diantuk dia bisa diantuk oke oke ya sudah siapin kita pergi oke teman-teman kita lagi nge-pes cherry tigo 6 ya siap ngerep siap 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 kita ambil tangan tunggu.. kemana nih? keliatan, keliatan, keliatan oh, bulat ya oke ini yang gak jelas oke, kita bisa lihat ini kita bisa pergi, pergi, pergi oke oke oke, ya 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 ini yang? ini yang ini oke lagi di sini iya ini banyak luang ke luas nih pendek banget ya pak iya iya, beginilah temen-temen intinya, apa? test drive-nya test drive-nya ya apa aja sih kita yang test drive? selain 36? nanti itu ada kalau kristin mau? boleh ganti pemain ganti pemain mau ngedrift nih kayaknya mungkin gak bisa oke 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 oh gak kebiasa oke sorry oke stop 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 ini kita mau sedang uji sim internasional guys uji nyali juga terus gak kebiasa soalnya di bagian oke 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 Ya.. Ok.. 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 Tapi ini belum duduk.. Tapi ini dijanglah aduh.. Atau di liat langsung di sini.. simpan kita bergerak berhenti di sini berhenti di sini? tidak bergerak bergerak di sini bergerak bergerak berhenti di sini oke, dapet oke ini sangat bagus, terima kasih oke guys, kita selesai oke teman-teman, sekarang kita mau coba ngebel berikutnya ya apa yang berikutnya nih ya? eh... 39 ya? iya iya, kita mau coba 39 yang baru launching kemarin ya 39 juga sudah ada kemarin oke, iya betul uh, travel 1200 km dia easy atau? bukan ya? oh bukan ya pass dia pass dia plug-in hybrid teman-teman sekarang kita coba yuk ini teman-teman media Indonesia ya teman-teman media Indonesia ya teman-teman media Indonesia ya teman-teman media Indonesia tuh ada om Fitra Eri ada om Mobi lagi pada nge-bayin Tigo 9 yang baru banget launching gitu ya biasa nih selalu debat terus nih mereka berdua kita lagi nunggu antrian ya gantiannya ini dia Tigo 9 dia plug-in hybrid teman-teman oh ini drivernya wanita luar biasa luar biasa luar biasa keren ya liat ya plug-in hybrid ya tuh Tigo 9 pake hybrid Alhamdulillah kita dapat kesempatan nih teman-teman oke teman-teman kita lagi nyobain ya plug-in hybrid ya Tigo 9 yang baru kemarin-marin launching yuk kita masuk ke dalam yuk oke teman-teman kita lagi cobain Tigo 9 ya yang baru launching kemarin eh lupa terus aja oke ini banget nih ya eh sini lagi oke ayam 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 ayuuu kaget seserai hihihi hihihi eh Love di sini pampernya enak itu apa suspensinya enak sih hihihi apa oke terkejut hehehe bobo kau gak jadi ya ya sebenernya nah begitu impresi teman-teman luar biasa ya spontan banget memang PF ini oke gantian ayo Ya sekarang gantian nih. Mbak Novi kita lihat. Biasa aja sewa. Kita coba di belakang. Kita ngerasain di belakang. Di belakang Tiggo 9 memang lebih enak ya dibanding Omoda E5. Karena kalau Omoda E5 itu tegak banget ininya. Dibanding yang Tiggo 8 juga itu lebih enak. Karena ini lebih luas ya. Kalau yang Tiggo 8 itu lebih pendek ini ke atas. Saatnya saya pakai kebelakangan. Dan interiornya sampai belakang udah kayak Mercedes-Benz. Ininya di samping gitu nih. Semuanya. Mana nih? Sini ya? Aduh bingung deh. Putar dulu. Putar dulu. Putar terus masuk sana dong. Masuk sana, Shay. Salah. Sini ya. Harus mundur kayaknya. Kan? Bisa. Lihat kamera. Stop. 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 Why? Itu itu. Masuk sini. Masuk sini. Masuk yang kecil ini nih. Di gerbang ini. Oke. Lupa guys. Gak apa-apa. Maaf ya. Oke. Ayo. Selainnya kayak YouTube. Aaaaah. Aaaaah. Sini. Grogi pun Novi. Amerikan. Iya nih ada kamera nih jadi. Tadi gak kenapa-kenapa deh. Kerasaan. Iya. Dan sini? Kali kiri. Kali kiri. Terus? Kanan. Kanan. Oke. Iya. Sini. Tunggu. 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 Salah lagi. Apa-apa? Kalem. 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 Kalem, Shay. Kalem, Shay. Kalem, Shay. Kalem, Shay. Tapi enak ya Omoda. Eh Omoda, sorry. Tigo 9 ini suspensinya luar biasa nih. Mantap. Suspensinya enak ya. Digoyang kanan-kanan kiri juga masih stabil, Shay. Betul. Gak warmi ya, Shay. Oke. Stop. Luar biasa. Oke ya teman-teman sekarang kita The last test ya. Test last terakhir. Ini Ceri apa ya? Oh, Arizo 8 teman-teman. oke jadi kita mau coba Arizona 8 ya Arizona 8 itu sedan ya ikutnya sedan keren sih ini ibu ini udah coba belum kebetulan lagi oh gak gara tadi ya oke teman-teman kita sekarang coba yang Arizona 8 ya oke teman-teman sekarang kita mau nyobain tadi disuruh kasih pilihan ya ada yang plug-in hybrid ini yang ICE ya ICE engine dan yang ini adalah Arizona 8 yang PHEV ya yang plug-in hybrid nah kita mau cobain plug-in hybrid aja lah kalau yang ICE kayaknya kita udah gak mungkin cobain lah mobil bensin ya kita cobain yang ini aja sekarang oke sekarang pertama kali nih tan, ayo duluan oh gitu tan, ayo duluan oke teman-teman sekarang kita lagi di Arizona 8 ya ini yang plug-in hybrid GHEV kita coba asterasinya ini sedan ya bismillah yuk oke kita coba 60, 70, 80, 90 luar biasa nih ini yang asterasinya luar biasa remnya bagus asterasinya juga bagus luar biasa semangat yuk uduk sing oh sana pencet guys berwagi say salah pencet say salah pencet say aduh harus ngebut gitu ya hehehe hehehe ngebut ya ya kan ini nyoba aksel merahkan sekarang kita nyoba di belakang ya di belakang halo 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 sorry oh iya aku lupa aku lupa hehehe gerogi nih Bu Novi nih gerogi ceri ini enang-enang 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 kita coba di belakang sekarang Tonton Novi yang bawa uci kita cobain belakang sih nyaman tuh saya emang ngomong but ah iya apa-apa aja gak apa-apa hincek aja hincek aja nanti direm sampe sana tuh yang ada beda warna sih ini ya waduh nah ini direm jadi akselerasinya bagus ya terus rem lagi rem lagi baru belokin sekali guset pentokin 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 terus hehehe pentokin nah ya baliknya hehehe gak biasa ngomong but hehehe ini karena PNCV jadi akselerasinya lebih luar biasa nih hmm luar biasa di luar ya biasa di luar hehehe 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 oke begitu teman-teman interesi kita hehehe hehehe remnya remnya juga juara teman-teman kita baru aja selesai test drive ya tadi ada tiga mobil yang kita test drive 306 Arizona 8 sama 309 disini ada Exit ya tuh yang produknya Cherry juga masih satu grup lah sama Cherry Exit ya keren ya kita lihat ya coba yuk ini Exit dia easy ya teman-teman ya ini keren ini Omoda E5 juga kayaknya kerenan ini teman-teman Exit ini keren ya luar biasa tuh Exit oke kita nunggu arahan dikutnya ya banyak teman-teman pada test ya ini 76 ini mobil yang tadi yang kita coba ya teman-teman ya ini tadi sempat bermasalah mungkin baterainya habis ya karena dia plug-in hybrid ini langsung diganti yang baru tadi yang itu keluar langsung diganti yang baru ya luar biasa nih Arizo 8 saya kepincut juga nih dengan Arizo 8 ini plug-in hybrid tapi luar biasa pokoknya tadi ya impresi saya naik mobil ini keren pokoknya sedan tapi ada sayang gak masuk Indonesia nih masuk Indonesia saya mau banget nih plug-in hybrid ini keren keren nih ya lihat ya plug-in hybrid Arizo 8 Cherry nah kalau ini juga Exit nih nah ini juga keren juga nih Exit nih ini warnanya bagus seperti Omoda E5 tapi dia EV juga kalau ini juga sama EV kalau ini EV kalau itu plug-in hybridnya keren keren nih saya gak masuk Indonesia juga nih ini kelas premiumnya ya di line up-nya grupnya Cherry ya Exit oke gitu teman-teman ya wah ada kereta cepatnya nantinya kereta seperti di Tabat Mini teman-teman tuh di atas ada monorail lah yuk kita sudah selesai test drivenya sudah selesai acaranya sudah selesai mau go back to the hotel bagian teman-teman ini bisa ada nungguin ya di sini supirnya aja perempuan ya hehehe supirnya perempuan aduh ini luar biasa nih saya pengen banget nih kok jadi semuanya pengen ya yang sedang pengen yang Exit pengen dasar dasar laki-laki gitu ya teman-teman hehehe oke kita siap-siap naik ke mobil oke teman-teman kita sudah sampai di Cherry ini ya Cherry itu internasional apanya tuh semua kayaknya kumpul disini kayaknya kita mau apa ya disini ada acara apa nggak tahu juga dinner mungkin ya lihat ya mobil Cherry semua ada yang pakai tutup gitu hehehe ada yang pakai tutup teman-teman kita lagi di bootnya Cherry ya jadi ini eee kita diantar ke apa ya apa ya ke Cherry pusatnya lah ya ini disini lagi ada pameran buka-buka spam ya luar biasa nih semua kumpul disini ya tuh ada robot juga nah robot-robotnya Cherry tuh ya eee eee robotnya eee itu ya tapi nggak ada yang bergerak ya eh ya tadi sih bergerak tadi kita ke depan yuk ini bootnya Cherry ada juga boot exit nah ini teman-teman juga lagi pada ngambil gambar semua ya di disini semua produk Cherry dikumpulin teman-teman kalau ini bootnya Cherry ini bootnya exit nih kita lihat yuk bootnya exit yuk ada apa aja sih wah ini exit RX ini makanya nggak mungkin lah masuk-masuk ke Indonesia ya ini juga sama CX RX wah yang kuning itu kita lihat yuk oh ini easy tuh ya ini easy ini Exit Atlantic Exit Atlantic wah keren oke kita coba ke boot sebelah lagi nah sekarang kita di bootnya Omoda dan Jaiku 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 ini bagus-bagus loh katanya memang masuk Indonesia nih Jaiku nih teman-teman kita lihat ya ini termasuk less-less premiumnya lah ya tuh ini Jaiku ini PEV ya yang ini PEV tuh J7 PEV nah ini yang keren nih ya ini yang sebenarnya keren nih tapi nggak tahu masuk Indonesia apa nggak nih ini J6 JQ J6 keren ya ini buat Overland juga keren ini kalau buat-buat Overland tuh ya keren ya jadi kayak apa ya space-nya sih mirip-mirip kayak Jimny tapi lebih gagah ini oke ini sih Omoda E5 nah ini buat teman-teman Omoda E5 ya yang masuk ke sepedaan nah bisa tambahin arangnya nih bikin kayak gini gaya nih pasang anhang belakang ya di Omoda E5 oke kita lihat lagi apa ya ini ada robot robot perempuan ini robot perempuan robot robotnya Omoda nih ya buat teman-teman para pemilik Omoda E5 nih ini ada aksesoris seperti ini ya teman-teman ya aksesorisnya buat camper van yang suka ngemping yang suka camper tuh jadi begini ya ini dijual nih produknya JQ apa tendanya ya coba saya gedein nah ini dia jadi kalau orang suka camping bisa seperti ini tuh teman-teman keren ya jadi simple jadi kita tetap bisa bawa mobil buat ke gunung kayaknya perlu dicoba nih model begini ya kayaknya di Indonesia nanti suatu saat pasti akan ada aja nih yang yang apa namanya bikin lah keren-keren nih modelnya begini kita ambil videonya siapa tau nanti kita bisa ikut cari-cari ya barangnya di Indonesia ya oke nah ini bagian dalamnya bagian dalamnya seperti ini ya jadi bagasi belakang dibuka terus ya udah disarungin gini aja nih jadi bisa buat apa ngakses ke dalem sembari kita bisa laya-laya di sini ya buat tidur juga bisa nih lebar banget gede banget oke ini buat inspirasi juga nih oke teman-teman nih produk-produknya cherry semua ya nih ada exit ada jayko ada jayko nah ini yang saya nafsu banget nih nafsu banget ini sama jayko j6 ini ya keren ya tapi sayang ya memang nggak nggak 7 seater ya masih 5 seater tapi maco banget nih keren nih bakal masuk Indonesia nih katanya jayko nih teman-teman ini jayko ini juga bakal masuk Indonesia nih yang pev ini pev kalau ini ev teman-teman luar biasa nih ini omoda i5 kita ada disana ini arizo ini 34 tadi kita test draft yang gitu ya 36 sama 39 ya gitu ya oke ini kita lagi ada di headquarter nya cherry kita lagi ada di headquarter nya cherry tuh lihat ini line up nya cherry line up nya jayko sama arizo exit komoda semua di sini ya kita lagi eh party ya teman-teman ya kita lagi party eh ini sudah malam ya sudah jam setengah 8 malam nih teman-teman jadi setengah 8 masih seperti ini ya masih siang di sini setengah 8 masih siang ya benar biasa ya barusan aja ada perform-perform dari setiap negara ya perform untuk nyanyi dan segala macem ya oke kita makan dulu yuk teman-teman alhamdulillah sudah sampai di hotel lagi hari ini hari keempat kita ya emang agenda kita harusnya sih kalau ngadai random itu ke factory ke apa namanya ke pabriknya cherry gitu ya sama test drive tapi ternyata tadi pas kita berangkat dari sini ternyata nggak ke pabriknya ya tapi ternyata malah ke headquarter nya jadi ke kantor pusatnya utamanya si cherry lah teman-teman jadi tadi kita ke headquarter nya cherry dan disana kita ya apa ya sorry jadi gini kita memang ke test drive juga test drive tapi test drive nya ternyata kayak di itu tadi ya kayak di duvan nya di kota wuho ini gitu ya mungkin disterilkan semua terus arenanya itu lapangan parkirnya itu dipakai buat test drive kita gitu setelah itu baru kita dibawa ke headquarter nya si cherry kita party disitu dan disitu memang banyak banget ya jadi nggak cuman dari Indonesia aja dari semua seluruh dunia teman-teman jadi seluruh dunia itu dari dealer dari KOL KOC itu semua kumpul bareng disitu gitu ya kita party disitu lah intinya begitu teman-teman oke mungkin gitu aja teman-teman perjalanan saya di hari keempat ini di di China ya gitu ya besok hari kelima kita mungkin mau test drive juga nah kayaknya mungkin ada yang spesial besok di hari kelima teman-teman mungkin mau diperkenalkan di tanggal 28 besok itu Omoda 7 teman-teman kalau tadi kita udah nyobain bukan Omoda kalau tadi itu TIGO, TIGO 6 ya TIGO 6 tuh EV loh kalau masuk di Indonesia saya yakin rame banget kalau masuk di Indonesia TIGO 6 tuh saya yakin bakalan rame banget teman-teman apalagi kalau harganya bagus ya itu saya yakin lah orang banyak yang suka karena performance nya bagus jog belakang duduk juga enak ketimbang Omoda E5 yang tegak banget gitu ya jadi saya yakin bagus tapi besok ada Omoda 7 kayaknya mau launching di tanggal 28 kita coba aja besok ya mudah-mudahan bener ya teman-teman oke, ini suara udah serak-serak teman-teman udah agak habis tadi teriakan sampai ketemu lah ya besok di hari kelima kita ikutin terus perjalanan saya di China ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye